Salam, mari seberapa banyak kita yang hadir, kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius fasal 26. Ayat yang ke-6 mulai, kita akan bahas nanti sampai ayat yang ke-16. Yesus diurapi, ketika Yesus berada di Bethania di rumah Simon Sikusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab, dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, ini cerita yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal. Bahkan, kalau kita berbicara penyembahan, seringkali ayat-ayat ini yang dibahas. Tentang seorang perempuan yang mengurapi Yesus. Dikatakan, datanglah seorang perempuan kepada Yesus membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Di Injil yang lain dikatakan buli-buli itu dipecahkan. Jadi, bukan diteteskan sedikit demi sedikit, tetapi dipecahkan. Sehingga kita mengetahui ini sekali pakai. Dan, kalau kita perhatikan di sini dikatakan minyak wangi yang mahal. Bahwa tidak ada penyembahan itu tanpa harga yang harus dipersembahkan. Penyembahan itu mahal. Bahkan ketika kita, ibadah kita ini mahal. Karena tanpa darah Yesus, kita tidak bisa beribadah seperti ini dan langsung ada di hadapan tahta Allah. Banyak orang mengatakan keselamatan itu gratis. Oh tidak gratis. Keselamatan itu adalah anugerah. Bukan gratis. Bedakan. Bahwa ada yang mati. Ada yang menanggung. Sehingga kita itu mendapat keselamatan. Ada yang menggantikan kita. Nah, untuk dihukum mati sehingga kita diselamatkan. Jadi, mari kita ubah pemikiran kita yang selalu mulai dahulu diajarkan bahwa keselamatan itu gratis atau gratisan. Oh tidak. Keselamatan itu mahal. Keselamatan itu bukan gratis. Keselamatan itu anugerah. Kasih karunia yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus dengan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, kalau kita memahami hal ini, maka kita akan menghargai keselamatan yang kita dapatkan ini. Tetapi kalau kita selamanya menganggap keselamatan itu gratis atau gratisan, maka kita tidak akan menghargai. Kita akan hidup semau kita. Kita mau beribadah ya, tidak ya. Kenapa? Karena gratisan. Anda perhatikan kalau dapat gratisan, Anda tidak akan begitu menghargai. Tetapi kalau Anda membeli sesuatu yang mahal dengan harga yang mahal itu yang Anda keluarkan, Anda akan menghargai. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh perhatikan disini bahwa ingat keselamatan kita tidak gratisan. Keselamatan kita adalah anugerah dari Tuhan. Ada satu pribadi yang mati menggantikan kita. Nah, oleh karena itu kita lihat disini penyembahan dari perempuan ini. Dikatakan dia membawa buli-buli kualam berisi minyak wangi yang mahal. Ingat, ingat ketika baik Salomo ditahbiskan. Dikatakan korbannya adalah tidak terbilang dan tidak terhitung. Ingat ketika Musa membangun kemah suci bahwa sampai dana yang dibutuhkan itu tercukupi bahkan berlebih, tetapi umat Tuhan masih memberikan dan terus memberikan. Mereka harus di-stop. Artinya bahwa tanpa harga yang mahal, maka tidak ada penyembahan. Tanpa harga yang mahal, tidak ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Yesus sedang duduk makan. Dan perempuan ini kemudian mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Luar biasanya murid-murid dikatakan murid-murid gusar dan berkata untuk apa pemborosan ini. Saya ketika memikirkan ini saya tertawa sendiri. Seandainya murid-murid itu gusar atau marah karena Yesus lagi asik makan, eh dari belakang diorapi minyak. Kan kaget, kan kemudian bayangkan basah-basah seperti itu. Seandainya itu yang membuat para murid marah atau gusar, saya maklum. Tetapi coba yang di sini perhatikan. Yang membuat marah para murid itu karena ada uang yang dibuang menurut mereka. Uang yang banyak. Dan kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, Yang marah ini adalah, yang berkata seperti ini adalah Judas Iskariot. Yang dikatakan, dijelaskan bahwa Judas ini adalah bendahara Yang suka mencuri khas dari pelayanan Tuhan Yesus ini. Berarti kan kalau ini banyak, kalau dicuri kan tidak kelihatan kan? Kalau sedikit dicuri kan langsung kelihatan. Tetapi kalau banyak dicuri pasti tidak kelihatan. Sebenarnya, jadi lihat di sini bahwa banyak orang itu tidak tulus. Banyak orang itu tidak murni pembicaraannya. Banyak orang itu pembicaraannya ada maksud-maksud yang terselubung. Nah, demikian pula Judas. Dikatakan untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Karena minyak ini harganya 300 dinar lebih. Ini gaji satu tahun. Gaji satu tahun. Pernahkah kita membayangkan kita memberikan gaji setahun kita untuk persembahan? Ini gaji satu tahun. Ini persembahan yang mahal. Bahkan kalau kita bayangkan, jangan-jangan. Wanita ini tidak mempunyai simpanan lagi. Karena diperkirakan ini minyak di dalam buli-buli pualam ini adalah simpanan dari perempuan ini. Berupa minyak. Kalau orang Madura kan simpanannya berupa emas. Orang Yahudi berupa minyak. Ini simpanannya. Untuk apa pemborosan ini? Dari kalimat ini kita melihat, untuk apa pemborosan ini? Berarti, para murid belum mengenal Tuhan Yesus dengan mendalam. Karena kalau mereka mengenal Yesus adalah Tuhan, tidak ada istilah pemborosan. Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Demi kemurahan Allah. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, Kudus dan berkenan kepada Allah. Demi kemurahan Allah. Seseorang tanpa mengenal kemurahan Allah. Menyadari bahwa dia hidup, dia ada saat ini karena kemurahan Allah. Dia menjadi kaya, dia menjadi sehat, dia menjadi berhasil karena kemurahan Allah. Dia diampuni dan tidak akan dimasukkan ke neraka demi karena kemurahan Allah. Tanpa seseorang menyadari hal itu, maka orang tersebut tidak akan pernah bisa mempersembahkan seluruh hidupnya, seluruh hidupnya kepada Allah. Tidak akan pernah. Kenapa kita ribut soal perpuluhan? Sepertinya terlalu banyak perpuluhan untuk persembahan. Kenapa? Ingat loh, Yesus mempersembahkan bukan satu jari. Ingat. Seluruhnya bahkan bukan satu on daging. Kalau anda perhatikan sebenarnya itu bahwa daging Yesus lebih banyak yang hilang ketika dicambuk itu. Karena sekali cambuk itu ada tiga cabang dan di satu cabang lagi ada tiga lagi cabang yang ada kaitnya. Jadi sekali itu dicambukkan, maka kait itu masuk ke dagingnya dan ketika ditarik, daging Yesus pun akan tertarik. Bahwa Yesus mempersembahkan seluruh hidupnya, seluruh tubuhnya untuk menyelamatkan kita. Kalau kita menyadari ini, maka waktu yang kita persembahkan, perpuluhan yang kita persembahkan, kolekto yang kita persembahkan, semua kegiatan yang kita persembahkan untuk Tuhan. Kita menyadari bahwa itu tidak terlalu besar. Tetapi kalau kita tidak menyadari demi kemurahan Allah ini, kita tidak menyadari betapa besarnya kemurahan Allah bagi kita, maka persembahan kita pun bahkan lima ribu pun terlalu besar untuk dipersembahkan. Oleh karena itu dalam beribadah, pelit atau tidaknya seseorang, dipengaruhi oleh pengertiannya, kesadarannya tentang seberapa besar kemurahan Allah yang dialami olehnya. Sehingga seandainya para murid ini mengenal Tuhan sungguh-sungguh, tidak akan dia mengatakan untuk apa pemborosan ini. Karena segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, bahkan Roma 12 ayat 1 seluruh tubuh kita, artinya seluruh hidup kita, itu juga tidak terlalu besar atau bukan pemborosan. Tetapi kalau kita tidak menyadari dan mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita, maka yang sedikit saja dari kita, ketika itu keluar, kita anggap itu pemborosan. Ketika jemaat tidak dibawa ke dalam pengertian yang benar ini, maka satu gereja itu akan mempunyai jemaat yang pelit, pelit, dan pelit, dan pelit. Padahal toh semuanya akan hilang lenyap, tidak akan dibawa ke surga, dan tidak bisa dibawa ke surga. Saya takutnya kalau berandai-andai, kalau bisa dibawa ketika kita mau masuk surga, sama penghuni surga, malaikat, dikatakan, untuk apa bawa ini? Ini coba lantainya saja, jauh lebih banyak dari yang kamu bawa, untuk apa? Sayangnya kita tidak menyadari hal itu. Kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang Indonesia sedang takut dengan gempa, tsunami, di mana anak Krakatau diperkirakan akan segera meletus. Saya katakan kepada istri saya, ketika MKC difonis 10 tahun penjara, hati-hati Jawa Barat. Walaupun anak Tuhan akan dilindungi Tuhan. Tetapi secara khusus, ketika ada orang benar, hamba Tuhan yang benar, yang akan dipermalukan, atau disiksa, atau dirugikan. Ingat, Tuhan kita tidak akan pernah tinggal dia. Nah, kembali sekarang. Para murid dan secara khusus yang mengatakan ini, walaupun diiakan oleh murid yang lain, ini adalah Judas Iskariot. Mengatakan, untuk apa pemborosan ini? Tetapi, ketika para murid mengatakan untuk apa pemborosan ini, kita lihat ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ketika para murid mengatakan pemborosan, Yesus mengatakan, Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sekarang, pertanyaannya. Apakah yang kita pikirkan dan lakukan juga? Sesuai dengan pikiran manusia, atau sesuai dengan pikiran Kristus? Ingat loh, Judas ketika mengatakan ini pemborosan, Para murid juga yang lainnya mengaminkan atau mengiakan. Ada dua pemikiran. Pemikiran para murid ini pemborosan. Pemikiran Yesus ini adalah perbuatan baik. Oleh karena itu, pertanyaannya sekarang bagi kita, Ketika kita mau menerapkan, Apa yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu? Pertanyaannya. Apakah itu benar menurut versi kita? Atau benar menurut versi Tuhan? Itu yang harus dipikirkan. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, Seharusnya kita mengetahui, Ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ini sesuai dengan pikiran Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak mengerti jalan pikiran Tuhan sampai saat ini, Setelah bertahun-tahun kita mengikut Tuhan, Berarti ada yang salah dengan perjalanan kerohanian kita. Kalau sudah perjalanan kerohanian kita salah, Bagaimana kita bisa mengatakan akan sampai kepada tujuan yang benar? Ini yang harus kita hati-hati. Para murid mengatakan, Untuk apa pemborosan? Tetapi Yesus mengatakan, Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kemudian, Ayat yang ke sembilan dikatakan, Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Nah yang saya mau tekankan adalah ini, Ayo, Jangan terlalu memikirkan, Kekayaan orang lain, Yang mau dipakai sesuai dengan keinginan orang itu. Anda sering mendengar, Bahkan saya pun sering mendengar, Ketika seseorang membangun, Seorang hamba Tuhan membangun, Gereja yang besar, Yang megah, Kemudian pendeta-pendeta pedesaan, Mengatakan, Untuk apa bangun gedung gereja yang megah seperti itu? Itu untuk kemuliaan dirinya sendiri. Kenapa kau tidak disumbangkan ke gereja-gereja yang kecil? Banyak Anda mendengar seperti itu, Mungkin versinya berbeda, Tetapi maksudnya seperti itu. Tetapi yang saya mau tekankan, Hei, Itu kekayaan mereka sendiri. Mau digunakan untuk apa, Terserah. Tidak usah, Bingung. Yang harus dibingungkan adalah, Apa yang kita miliki ini loh, Apa yang akan kita kelakukan dengan apa yang kita miliki. Yang kita takutkan justru, Ketika kita diuji dengan, Kekayaan yang begitu besar, Kita juga sama sekali tidak ingat, Untuk dipakai, Bagi pekerjaan Tuhan. Sedangkan ketika orang lain memakai kekayaannya untuk kemegahan rumah Tuhan, Kenapa kau bingung? Karena belum tentu loh, Kalau kita yang megang uang itu, Kekayaan itu, Kita akan pakai, Untuk kemuliaan Tuhan. Belum tentu. Tetapi ini yang kita lihat banyak terjadi. Kita terlalu ngurusi orang lain dan kekayaan orang lain. Ketika seseorang, Membeli mobil yang mewah, Satu, dua, dan kemudian ketiga, Selepas benar atau salah, Saya mau katakan, Punya hak apa kita, Untuk mengomentari, Apa yang mereka lakukan. Kita bertanggung jawab, Bukan, Dengan milik orang lain. Kita bertanggung jawab, Dengan apa yang Tuhan percayakan, Kepada kita. Lu, Bukankah minyak ini adalah minyak perempuan, Ada apa para murid kok ngurus, Minyak itu mau dituangkan, Mau diteteskan, Mau untuk Tuhan, Atau mau dijual, Uangnya dipakai untuk Tuhan. Kenapa kok ngurus? Ketika kita sudah mengurus kekayaan orang lain, Maka hati-hati, Kita menganggap diri kita yang benar, Padahal belum tentu benar. Hati-hati, Kita mempunyai iri hati, Yang kita tidak sadari, Karena kita menganggap, Apa yang kita pikirkan ini, Untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan, Sungguh-sungguh. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Yang harus kita perhatikan, Perempuan ini pada waktu itu, Tidak digerakkan Tuhan untuk memberi kepada orang miskin. Perempuan itu pada waktu itu digerakkan Tuhan, Untuk memberikan persembahan minyak itu, Untuk mengurapi Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengerti ini, Bahwa setiap orang, Tuhan gerakkan untuk melakukan, Hal yang berbeda dengan yang lain. Ketika kita digerakkan, Untuk memberi kepada orang miskin, Jangan iri atau marah, Kepada orang lain, Yang menggunakan kekayaannya untuk rekreasi. Karena kemungkinan, Mereka memang butuh rekreasi pada waktu itu. Seringkali ketika kita melakukan sesuatu yang baik, Kita merasa lebih unggul dari yang lain, Dan menyalahkan orang lain, Yang tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Kita menyalahkan orang lain, Dimana orang lain tidak mendukung apa yang kita lakukan. Tetapi kebenarannya adalah, Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, Belum tentu sama dengan apa yang Tuhan suruh lakukan kepada orang lain. Sehingga kalau kita mengerti hal ini, Saya mau katakan bahwa, Seharusnya, Pertengkaran, Kesalahpahaman, Bisa, Diminimalkan, Seminimal mungkin. Sebab minyak itu dikatakan, Dapat dijual dengan mahal, Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, Orang yang mengatakan seperti ini, Yaitu Judas Iskariot, Perhatikan ayat 14, Kemudian, Pergilah seorang dari kedua belas murid itu, Yang bernama Judas Iskariot, Kepada imam-imam kepala. Ia berkata, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, Supaya aku menyerahkan Yesus kepada kamu, Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, Dan mulai saat itu, Ia mencari kesempatan yang baik, Untuk menyerahkan Yesus. Lihat disini, Orang yang sepertinya baik, Yang memikirkan orang miskin, Ternyata, Apa yang diungkapkannya untuk orang miskin, Sebenarnya, Bukankah uang itu akan diambil oleh dia. Ketika tidak ada yang bisa diambil, Maka Judas mencari jalan yang lain. Bahkan, Dia rela, Mau menyerahkan Yesus, Demi mendapatkan uang ini. Lihat disini, Bahwa belum tentu, Orang yang berandai-andai, Ya, Seandainya aku diberkati, Seandainya aku kaya, Seandainya uang itu adalah milikku, Aku tidak akan sia-siakan, Aku tidak akan boros, Aku tidak akan pakai untuk diriku sendiri, Aku akan pakai untuk orang miskin, Aku akan pakai untuk membangun gereja, Aku akan pakai untuk membeli sound system, Dan sebagainya. Jangan percaya sebelum uang itu ada di tangannya dan dipakai. Oleh karena itu, Saya selalu menekankan, Jangan coba-coba bernasar. Karena ketika engkau mendapatkan apa yang engkau nasarkan, Engkau tidak mempunyai kemampuan, Untuk menepati apa yang engkau nasarkan. Banyak orang yang gagal, Menepati apa yang dinasarkannya. Dan kemudian mereka heran, Kenapa aku selalu mengalami ini ya? Kenapa aku selalu mengalami ini ya? Mereka lupa, Mereka pernah bernasar, Dan tidak menepatinya. Sedangkan Tuhan selalu ingat, Dan penghukuman demi penghukuman didapatkan, Karena menurut perkataanmu, Engkau akan dibenarkan, Menurut perkataanmu juga, Engkau akan disalahkan. Perhatikan disini, Bahwa Judas begitu kejamnya, Demi uang. Perempuan ini mempersembahkan uangnya. Judas ingin mendapatkan uang. Perbedaannya disana. Perbedaannya disana. Kembali saya menekankan, Seandainya setiap orang Kristen, Mendapat pengajaran yang benar. Dan, Memahami sungguh-sungguh tentang, Kemurahan Tuhan, Yang dinyatakan bagi kita, Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Maka tidak ada hal yang terlalu besar untuk kita korbankan bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu berat untuk kita lakukan bagi Tuhan. Karena, Tidak ada yang lebih berat dari kayu salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus untuk kita. Tidak ada siksaan yang lebih berat daripada apa yang dialami Yesus. Ayat 9 kembali. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Gaji satu tahun. Wow, itu luar biasa. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sidang jemaat lebih baik kita takut untuk mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan maksud hati kita. Kenapa? Lihat di sini. Yesus mengetahui pikiran mereka. Jadi, ketika apa yang kita ucapkan dan keadaan hati kita tidak sesuai, Ingat, Yesus tahu. Tuhan tahu. Walaupun Anda bisa menipu orang lain, bahkan menipu diri Anda sendiri. Ingat, Yesus tahu apa yang kita pikirkan di sini. Sehingga kita harus berhati-hati, sungguh-sungguh berhati-hati. Ayat yang ke sebelas. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Perhatikan bahwa Yesus katakan, Orang miskin itu selalu ada padamu. Berarti kapanpun kita mau memberi kepada orang miskin, kita bisa. Tetapi kita seringkali tidak melakukan itu. Bahwa ketika Yesus mengatakan, Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ini berarti Yesus menginginkan kita Mempunyai gaya hidup yang penuh dengan kemurahan. Tidak usah nunggu waktu untuk memberi kepada orang miskin. Engkau bisa memberi orang miskin kapanpun juga, setiap hari, setiap jam. Kalau engkau mau, engkau bisa memberi. Pak, tapi saya tidak punya uang yang banyak. Untuk memberi kepada orang miskin, tidak perlu uang banyak. Oleh karena itu disini dikatakan, orang miskin. Sehingga kita tidak perlu menunggu untuk mendapatkan uang yang begitu banyak untuk memberi kepada orang miskin. Tidak mungkin kita memberi, untuk memberi kepada orang miskin, kita nunggu mendapatkan berkat 100 juta, kemudian nanti 50 juta, aku kasih kepada orang miskin ini. Tidak. Untuk orang miskin, Anda hanya membutuhkan uang yang sedikit. Dan setiap hari, setiap waktu, Anda bisa memberi. Kenapa para murid masih menunggu uang banyak? Karena mereka memang tidak mau untuk memberi sebenarnya itu. Mereka tidak mau. Kenapa bakti sosial hanya diadakan setahun sekali oleh beberapa gereja? Pertanyaannya adalah, Apakah selain bakti sosial itu, setiap harinya, bagaimana kehidupan dari jemaat itu? Apakah mereka melakukan pemberian demi pemberian juga? Ingat Yesus mengatakan, Orang-orang miskin selalu ada padamu. Berarti keinginan Yesus adalah, Kita selalu juga memberi kepada orang-orang miskin. Berarti ini berbicara tentang gaya hidup, karakter, hati kita yang suka memberi. Jangan mengatakan, Nanti kalau aku dapat berkat banyak. Itu sama saja dengan orang-orang yang mengatakan, Nanti ya, pokoknya kalau aku dapat berkat, 100 juta. Aku akan kasih 30 juta untuk pelayanan. Sudahlah. Kalau Anda tidak terbiasa memberi 100 ribu, 200 ribu, Jangan langsung loncat ke 30 juta. Rempak. Karena bahkan pemberian pun, Itu butuh latihan. Doa panjang pun, Doa yang lama, Itu butuh latihan. Ya. Untuk menjadi sabar, Bukankah itu butuh latihan juga? Untuk menjadi setia, Bukankah itu juga butuh latihan? Saya beberapa hari ini selalu berbicara kesetiaan dan bertemu dengan orang-orang setia. Dan yang didapatkan dengan orang-orang yang setia. Wow. Itu adalah berkat dari Tuhan sungguh-sungguh. Penghargaan. Bukan hanya upah, tapi itu penghargaan. Saya melayani di Surabaya dan saya dijamu oleh seorang yang ditugaskan untuk menjamu saya. Yang ditugaskan oleh gereja. Dan dia katakan, Saya tanya, Bapak, Kerjanya apa? Oh saya, Usaha daur ulang plastik. Dan kemudian dia ceritakan, Bagaimana dia setia dengan gereja, Walaupun ada gereja yang lebih baik, Dikatakan. Bahkan dia juga sudah beribadah karena gerejanya tidak ada ibadah secara online dan secara on-site dia juga ke gereja lain. Tetapi dia katakan, Saya tahu bahwa Tuhan tidak tempatkan saya di gereja ini. Di gereja yang pertama, Itu yang Tuhan tempatkan. Walaupun pengkotbahnya tidak sebagus dengan gereja yang saya datang. Dan dia katakan begini, Setelah saya ikut paman saya, Kemudian dia perhatikan pamannya mulai masukkan anaknya, Masukkan ponaannya, Dan dia katakan, Ini menjadi perusahaan yang tidak sehat lagi. Gajinya dia sudah tinggi di atas 10 juta. Dan dia mengatakan, Saya resign. Dan pamannya betul, Karena itu perusahaan besar, Dia katakan, Pamannya karena dia ini, Ketika bekerja dengan pamannya, Dia yang menjalankan, Lebih banyak dia yang menjalankan. Pamannya langsung buat surat kepada perusahaan-perusahaan yang kerjasama, Bahwa orang ini sudah berhenti. Dan dia katakan, Saya tidak menjalankan paman saya, Seandainya saya yang punya perusahaan, Saya juga lakukan seperti itu. Tetapi luar biasanya, Tuhan kerja. Ketika saya surat itu diedarkan ke banyak perusahaan, Eh ada yang nilpon, Kamu sudah berhenti. Sekarang kamu kerja apa? Tidak ada. Terus rencanamu bagaimana? Oh rencana saya ada, Tapi dana tidak ada. Dia katakan. Kemudian, Bagaimana kalau kamu lihat, Saya punya tempat, Saya sebetulnya mau kerjasama dengan orang Korea, Tapi tidak jadi. Bagaimana kalau saya, Sewakan ini kepadamu. Dan itu sekitar dua hektare, Kalau tidak salah, Sudah ada bangunannya. Dia katakan, Ketika, Dia katakan, Saya tidak punya uang. Sudahlah, Lihat dulu. Ketika dilihat bagaimana? Cocok. Cocok. Hanya saya tidak punya uang. Sudah pakai dulu. Nanti kalau usahamu sudah jalan, Kamu boleh cicil uang mukanya dulu. Perhatikan, Bisa Anda mendapatkan seperti itu. Kemudian, Ya saya bisa, Untuk sewa ini. Kalau seperti itu. Tapi, Mesinnya tidak ada. Kamu ingin mesin yang apa? Mesin, Mau mesin apa? Oh, Yang saya inginkan mesin seperti ini. Ya coba cari. Oh, Saya sudah tahu, Saya harus ke Cina. Ayo ikut saya ke Cina. Dan kembali, Itu pun dibayari terlebih dahulu. Kemudian, Dicicil, Semampunya. Setelah sudah berjalan semua dengan baik, Temannya ini katakan, Itu pabrik. Tanahnya aku mau pakai. Kamu harus cari yang lain. Dan ternyata dia dapat juga jauh lebih besar lagi. Sekarang butuh tambahan untuk mesin lagi, Untuk butuh uang. Dia bilang, Untuk minjem 24 miliar. Dan ternyata pendetanya menghubungkan kepada seseorang. Dan orang ini katakan, Wow, Jaminannya apa? Tidak ada jaminan. Coba saya pikir-pikir dulu, Tiga hari tunggu jawab. Tiga hari lewat, Dia pikir, Ya sudah memang wajar, Tidak ada. Tidak ada jaminan, Tidak kenal. Satu minggu kemudian di telepon. Dan kemudian ada apa? Loh, Kamu kan sudah rundingan sama saya, Mau pinjam uang. Ini uangnya sudah siap cair. Ayo kita ketemu. Dan uang itu cair. Dia bilang, Kalau bukan Tuhan, Siapa? Tetapi yang saya tangkap, Harga kesetiaan. Ingat, Seseorang diukur setia atau tidaknya, Setelah memakan waktu yang panjang, Setelah mengalami hal-hal yang tidak enak, Masih tetap setia atau tidak. Banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Tetapi bukankah Anda tahu, Di dalam perumpamaan Yesus, Hai hambaku yang setia dan yang benar. Benar saja tidak cukup. Setia. Bisa bayangkan suami istri merasa benar, Masing-masing merasa benar, Kalau tidak ada kesetiaan, Itu tidak akan sampai, Ketika mereka mati. Sebelum mereka mati, Mereka sudah cerai, Karena tidak ada kesetiaan. Sehingga kitab Amsal, Kalau tidak salah mengatakan, Orang benar banyak, Tetapi siapakah, Yang bisa mendapatkan orang yang setia? Pada intinya seperti itu. Ayat itu. Siapa yang bisa mendapatkan orang yang setia? Dan Allah mencari orang yang setia. Kembali kepada pembacaan kita. Ayat yang ke sebelas. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ketika kita mengerti ini, Dan menjadi orang yang bermurah hati, Untuk selalu memperhatikan orang miskin. Selalu. Karena orang miskin itu selalu ada. Berarti kita juga harus selalu, Memperhatikan orang miskin. Tetapi, Aku tidak akan selalu, Bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuh, Perempuan itu membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sindang jemaat. Bahwa seorang penyembah. Seperti yang pernah saya ajarkan dari, Yohanes fasal 4. Ayat yang ke, Ayat yang ke 20-an lebih. 20 ke atas. Kalau tidak salah 30-an. Yang mengatakan bahwa, Ketika Yesus membahas tentang penyembah, Yang menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Kemudian, Yesus mengatakan, Kamu mengatakan, Empat bulan lagi. Empat bulan atau tiga bulan lagi. Musim menuai. Tetapi, Aku katakan, Bahwa sekarang juga, Padi sudah menguning. Artinya bahwa, Penyembah itu, Bisa melihat, Apa yang akan terjadi, Jauh ke depannya. Dia sudah bisa, Memprediksinya. Di sini pun lihat, Wanita ini. Bahwa bukan hanya, Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang, Setiap hari ada. Bukan. Bahkan wanita ini dikatakan, Tetapi, Aku tidak akan selalu, Bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu, Ketubuhku, Ia membuat suatu persiapan, Untuk penguburanku. Jadi, Seorang penyembah ini, Bisa melihat, Jauh ke depan. Sehingga, Perempuan ini, Yang mempunyai hati menyembah, Tahu sesuatu yang akan terjadi. Dan, Akhirnya wanita ini, Menjadi satu-satunya wanita, Yang mengurapi Yesus. Karena mereka tidak menyangka, Yang lainnya tidak menyangka, Bahwa Yesus akan mati secepat itu. Ya. Tidak ada yang menyangka. Dan mereka tidak mendapat kesempatan juga. Karena mau hari sabat, Yesus diturunkan, Tidak sempat untuk diurapi. Dan dia harus langsung dimasukkan, Kedalam kubur. Tetapi wanita ini, Bisa melakukan, Apa yang orang lain, Tidak bisa lakukan. Ketika kita menjadi penyembah yang benar. Ketika kita menjadi orang yang berkemurahan. Saya mau katakan, Apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Tuhan akan izinkan kita bisa melakukannya. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ketubuhku, Ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Tidak ada yang bisa menangkap semua, Tentang kematian Yesus. Bahkan, Yesus sudah memberitakan kepada para murid, Empat kali, Yesus memberitakan tentang penderitaan dan kematiannya. Tetapi para murid tidak mengerti, Apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan, Petrus mengatakan, Dijauhkanlah kiranya, Hal itu daripada kamu. Tetapi wanita ini, Mempersiapkan, Dia tahu, Bahwa Yesus akan mati. Sehingga pemberian yang terakhir, Yaitu yang paling berharga, Simpanannya selama satu tahun, Dipersembahkan kepada Yesus. Seandainya kita mengetahui apa yang akan terjadi, Kedepannya, Maka apa yang kita lakukan sekarang, Adalah persiapan. Apa yang kita lakukan sekarang, Yang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang, Itu sungguh, Kita akan berani mengorbankan banyak hal, Demi apa yang kita lihat, Akan terjadi ke depannya. Ayat yang ketiga belas, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Dimana saja Injil ini diberitakan, Di seluruh dunia, Apa yang dilakukannya ini, Akan disebut juga, Untuk mengingat dia, Sederhananya. Ayo kita berpikir, Kira-kira, Apakah kita akan diingat Tuhan, Atau tidak? Oh ini penting, Kalau kita tidak diingat Tuhan, Maka kita ada dalam keadaan bahaya. Coba kita lihat, Ayat yang beberapa waktu, Sudah saya bahas juga. Masmur 115, Masmur 115, Ayat 12, Tuhan, Telah mengingat kita, Ia akan memberkati. Bukan kaya ini bagus. Bahwa ketika Tuhan mengingat kita, Maka dia, Keinginannya, Dan yang akan dilakukannya, Adalah memberkati kita. Pertanyaannya, Apakah kita akan diingat, Seperti wanita ini. Kita mungkin mengatakan, Perempuan ini sudah tidak punya, Tabungan lagi. Hartanya, Tabungannya selama satu tahun, Sudah dihabiskan, Itu pemborosan. Tetapi wanita ini tahu, Ini bukan pemborosan. Bahkan Yesus mengatakan, Perbuatannya akan diingat. Sederhananya, Wanita ini akan diingat oleh Tuhan. Kalau sudah diingat Tuhan, Maka Tuhan pasti akan memberkati. Wanita ini tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena dia diingat Tuhan. Wanita ini keadaannya akan selalu baik-baik saja. Kenapa? Karena dia selalu diingat Tuhan. Ketika Tuhan mengingat kita, Tuhan akan memberkati kita. Kiranya Tuhan mengingat kita semua, Jemaat KPPS Pamekasan, Semuanya diingat oleh Tuhan, Dan Tuhan akan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.